Karena kadang-kadang kan kalau kita batuk tuh ada keluar riaknya itu. Itu nggak berani di depan orang lain. Diketawain. Mama cuma pelan-pelan kenapa kamar bau pesing gitu. Ternyata Ki tidak ngepel dengan baik ya. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast ibu dan anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Hai, Ma. Hai, Kiki. Udah makan berapa kali hari ini? Yakin mau tahu, Ma. Maaf ya, ini nyelip-nyelip ayam digigit. Baru habis makan ayam. Oh, makan ayam. Ayam panggang. Soalnya Ki malas ngegoreng. Terus bumbunya beli yang udah dibumbuin atau beli beli yang belum dibumbuin-bumbuin sendiri. Jadi, sebenarnya pakai bumbu jadi gitu. Tapi bukan bumbu yang umum gitu ya. Yang tolong sponsor Kiki kalau misalnya kalian mendengar. B-A-M-B-O-E. Tapi jadinya pakai bumbunya yang lain gitu loh. Yang sebenarnya cuma dilumurin. Terus dipanggang langsung gitu. Nggak yang diungkep gitu. Tapi Ki-Ki ngungkepin ayamnya biar matang, biar enak. Terus jadinya kayak, bumbunya kayak mencar gitu. Pas Ki-Ki lagi ngungkepin. Soalnya bukan jenis yang buat ngungkep kan sebenarnya bumbunya. Terus yaudah Ki-Ki jadi tambahin bumbu-bumbu lain gitu. Tapi akhirnya ya enak-enak aja sih sebenarnya. Bumbu Indonesia juga Ki dapet dari temen-temennya sih. Mas, sudah makan? Makan sudah. Sudah berapa kali dulu. Mau makan di sini kan udah malam. Jadi kan makannya udah berkali-kali sehari ini. Kita sekarang beda berapa? 6 jam ya? Iya, sekarang winter beda 6 jam. Terus sekarang, sekarang udah mau mulai Desember sih syutingnya selama syuting ini. Baru kayaknya seminggu sebelum ini rilis ini Black Friday. Black Friday? Apa itu Black Friday? Apakah Friday-nya black semua? Apakah pas Friday itu pakai baju black-black? Men in black. Women in black. Tidak. Itu sebenarnya tradisi dari Amrik ya. Tapi kita juga gak tahu kenapa ini di Jerman juga ikut-ikutan gitu. Yang diskon-diskon. Jadi banyak toko yang mendiskonkan. Banyak yang sale-sale gitu lah. Soalnya kan kalau Amrik kan tradisinya kayak Thanksgiving. Terus habis itu Black Friday jadinya kayak bareng sama pas Thanksgiving kan kumpul bareng keluarga kayak gitu. Terus habis itu banyak yang sale-sale gitu pas Black Friday. Terus habis itu kan bisa kayak buat beli kado buat Christmas juga ya. Sebulan setelah itu. Bentar lagi ini mulai hitung mundur Christmas. Pakai ada namanya Advents Kalenda kalau di sini. Jadi mereka suka ngejual kayak misalnya coklat atau pernak-pernik atau apalah segala macem. Yang kayak ngehitung mundur sampai Christmas gitu. Biasanya dari 1 Desember kalau gak salah. Banyak produk-produk kayak gitu. Ada kayak makanan anjing lah. Apalah kayak gitu. Yang dikemasinnya kayak gitu. Jadi per hari kayak menghitung mundur kayak gitu. Kalau di sini sih Harbol Nasky. Hari Belanja Online Nasional. Kapan emangnya? Ya aslinya setiap tanggal bulan yang sama. Tanggal 11, bulan 11 kemarin. Itu wah banyak diskon online. Tiap tanggal cantik gitu ya. Tanggal cantik. Mereka pakai tanggal cantik. Terus kalau event-event itu ya ada juga sih. Tapi asik dong tiap bulan berarti ada ya. Kayaknya sih. Memang gak. Berarti juga kan memang gak terlalu sering juga belanja online. Agak aja kalau perlu. Ya kadang lumayan juga diskonnya kayak. Kayak kadang ada toko misalnya di H&M tuh diskon sampai 20% semua produk. Ada kayak di Zara diskon sampai 40%. Kayak gitu-gitu. Kiki kemarin beli HP juga di ada namanya toko e-troniknya gitu. Ah Kiki beli HP baru? Enggak. Temen Kiki gitu. Terus dia kayak udik gitu. HPnya modelnya mirip-mirip Kiki gitu kan. Tapi versi yang lebih baru. Terus kayak. Kiki ini gimana cara masukin SIM cardnya? Dia terakhir beli HP soalnya 4 tahun yang lalu gitu. Jadinya dia kayak gak tau caranya ini, ini, ini. Terus kayak mau registrasi. Ya Allah banyak banget ini stepnya gitu. Gitu. Hari ini kita ngobrolin apa nih yang paling seru? Kita mau ngomong yang santai aja gitu ya. Oke. Gak tau sih ini bakal jatuhnya santai atau enggak. Tapi asalnya Kiki mau kayak topiknya. Tapi kayaknya hmm. Rada terlalu berat gitu Kiki. Rada males mikir dan untuk bikin memberi pendapat. Jadinya kita kasih topiknya yang natural di kita soalnya tentang parenting. Ya di mama sih. Bukan tentang Kiki. Kiki belum jadi orang tua soalnya. Jadi mungkin buat mama lebih natural gitu ya. Nah pertama pendengar kita ada banyak juga yang orang tua muda gitu. Yang penasaran tentang parenting. Dan Kiki juga teman-teman Kiki, teman-teman main Kiki juga banyak juga yang udah menjadi orang tua gitu. Terus dulu Kiki pernah tinggal bareng sama anak kecil. Terus jadi kayak... Sejak itu jadi kayak banyak kepikiran tentang topik-topik kayak gini sih sebenernya. Tapi first thing first came mau nanya. Apa tuh? Kenapa sih mama mau jadi orang tua? Ada gak sih? Orang tuh kayak secara natural kayak yang oh yaudah habis nikah bakal beranak gitu. Tapi kayak yang ada gak sih dengan conscious mind gitu mikir kayak saya mau punya anak karena apa gitu. Itu kayak ya semua orang pasti harus mau punya anak kan kayak gitu. Tapi emangnya iya gitu. Why? Apa ya? Itu pertanyaannya sulit Kiki. Kenapa nanya sulit-sulit sih Kiki? Tapi sebenernya gini Kiki, secara natural aja ya kalau kebanyakan kehidupan ya di jaman mama, di jaman, ya sampai sekarang juga masih kayak gitu di Indonesia ya. Jadi kalau umurnya udah cukup, kalau cowok udah kerja, kalau cewek ya kalau udah kerja juga bagus, kalau gak kerja ya gak apa-apa gitu. Tapi udah cukup umur, udah gak sekolah lagi gitu. Ya menikah, habis menikah apa? Yang ditanyakan adalah kapan punya anak gitu. Jadi udah secara natural itu udah jalannya sih gitu. Itu pertama gitu. Yang kedua juga, ya mama pikir ya mungkin udah waktunya juga mama punya anak gitu. Apalagi papa kan pengen punya anak cewek. Namanya aja udah ada dari sebelum menikah nama anaknya. Tapi papa berarti ini ya, apa? Gak kepikiran nama cowok gitu. Jadi pengen anaknya cewek aja gitu. Nama cowoknya keingatannya kira-kira berapa ya, ya mungkin sebulan sebelum melahirkan. Iya ya, kalau cowok gimana ya cari nama anak cowok. Tapi sebelum itu sih gak ada nama anak cowok sih sama papa keluar. Namanya cewek, ya kita rundingan-rundingan akhirnya. Yaudah lah, kalau misalnya cowok ya ada nama cowok gitu. Itu siap-siap nama cowok gitu. Tapi yang dari awal sih sama papa sih nama cewek sih. Kayaknya sih. Dan udah namanya Kiki ini ya. Ya sedikit berubah-ubah tapi ya secara overall ya riski. Terus kalau cowok sih apa emangnya mau namanya? Wah lupa lagi mama. Gak punya anak cowok sih jadi udah lupa. Tapi namanya ada riski-riskinya gitu gak? Soalnya kan pengen nama panggilannya Kiki juga katanya. Panggilannya tetep Kiki. Tapi lupa apa ya dulu ya namanya? Tapi Kiki kesel mah. Kenapa? Pas Kiki sama si Kiki sekolah dari SD sampai SMP. SMA kayaknya gak tau kayaknya gak ada deh yang namanya Kiki. Tapi selalu ada yang namanya Kiki seenggaknya diangkatkan. Dan bahkan mah ini ya Kiki studiain kolek nih ya. Udah jauh-jauh ke Jerman ya mah. Udah kayak oke escaping nama Kiki gitu. Jauh-jauh ke Jerman. Terus pas studiain kolek Kiki sekelas banyak banget orang Indonesia-nya. Nah ada juga yang namanya Kiki juga panggilannya. Nama awalnya depannya dari riski juga. Terus nama akhirnya nama dari P semua gitu. Jadi kita absen selalu urutan. Terus kalau misalnya kita dibagiin ujian pasti guru-gurunya pada kayak yang oh yang riski ini, yang riski-riski-riski ini semuanya ntar aja ini ngasih hasil ujiannya. Soalnya bingung gitu. Soalnya ada riski yang mana, ada yang riski mana gitu. Dan panggilannya Kiki semua gitu. Jadi Kiki kayak Kiki satu, Kiki dua, Kiki tiga. Karena Kiki paling muda jadi ya Kiki dibilang Kiki kecil gitu. Ada satu lagi dipanggilnya Rizki. Iya, iya. Jadi ya Rizki satu lagi dipanggil Kiki besar, Kiki kecil gitu. Padahal waktu itu perasaan tuh nama Kiki Rizkita itu udah gak ada lagi gitu temennya. Eh ternyata pas musimnya, musimnya ternyata pada saat itu musimnya nama Rizkita. Jadi ya. Bukan Rizkita sih, Rizkita dikit paling riski. Riski ya, riski. Kiki gitu. Kalau mama pernah gak sih nanya ke orang tua mama kenapa mama dikasih namanya itu? Atau arti nama mama apa? Ya ada sih Kiki, nanya. Tapi lupa mama apa ya. Ya Vague gitu lah yang gak terlalu. Ya katanya ngambil dari nama siapa gitu, nama siapa gak tau juga. Dan satu kata kan, nama satu kata itu jadi problem ke banyak tempat. Saat ini, zaman sekarang. Iya, tapi waktu zaman mama juga kan, kalau keluar jadi susah gitu, dalam arti nama belakang itu kan penting banget gitu. Jadi kalau misalnya kayak masuk ke, mendaftar di mana-mana kan, sure namenya susah kan gak ada. Family namenya gak ada. Jadi mama membelajar dari orang tua mama, oh oke. Jadi kalau saya punya anak harus punya namanya tidak satu kata aja gitu. Iya gak? Ya, kayaknya sih kurang keren aja gitu. Kalau satu kata gitu, kayaknya sih. Gak ada alasan yang pas sih. Sekarang anak-anak suka dikasih nama, aduh susah untuk dibaca mah. Bahkan anaknya, mama tau si siapa sih yang punya Tesla itu? Siapa sih? Kok Kim mikirnya Elton John, Elton John. Si Elton John, anaknya kan aduh Kim gak tau cara baca namanya gimana. Pakai kode-kode gitu, angka gitu atau gimana gitu. Aduh, ada-ada aja. Ya, ada sih orang yang berpendapatan gitu. Supaya unik ya namanya, nama anaknya. Ya, fine-fine aja sih. Tapi sejujurnya Kim gak suka sih nama Kim unik. Soalnya nama Kim bisa dibilang cukup unik. Di Jerman itu orang-orang susah untuk nyebut nama Kim gitu. Dari risk kita aja orang pada, soalnya ketemu konsonan walaupun orang Jerman gitu. Tapi kayak mereka gak familiar gitu sama nama gitu. Jadi kayak, ini bahasanya gimana? Apalagi nama tengah juga kayak, ini kayak gimana? Dan bahkan Kiki, ijazah studen kolik Kiki juga tipo gitu. Oh, waduh. Terus udah dibenerin? Untung udah dibenerin sih, kayak gitu. Jadinya Kiki lama-lama mikir, aduh kalau Kiki punya anak, Kiki gak mau. Anak Kiki namanya terlalu ribet kalau Kiki. Tapi kalau unik sebenernya pengen sih kayak nama unik. Tapi Kiki gak sukanya karena era sekarang kan jejak digital kan. Semua orang punya jejak digital ya. Gampang banget di trace-nya. Dan nama Kiki gampang banget di trace-nya gitu. Nama lengkap Kiki. Jadi Kiki kayak berusaha untuk nyembunyiin nama Kiki gitu. Dari jejak digital. Dari past life-nya Kiki gitu. Jadi Kiki kayak gak. Kiki mau melakukan apa sampai harus menyembunyikan jejak digital? Because no one knows, mom. Maksudnya Kiki, ya mungkin Kiki gak melakukan suatu kesalahan yang gimana ya. Insya Allah, amin gitu. Tapi kayak orang bisa nge-cancel orang lain. Aduh, kalau balik ke cancel culture. Orang bisa nge-cancel orang lain karena masa lalunya. Kayak misalnya tentang tweetnya. Misalnya dia nge-tweet 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Taunya 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Dia misalnya homofobik atau apa gitu. Itu bisa menjadi senjata dia di 5 tahun mendatang gitu. Jadi no one knows. And I don't know. Maksudnya semua orang juga berubah dan belajar. Tapi karena ada cancel culture itu, ya itu bisa aja terjadi. That's why. Eh, kita mau membicarakan yang ringan kok jadi yang berat? Cancel culture. Iya, probably next time. Iya, next time kita ngomongin itu. Itu agak-agak berat sih pembicaranya. Iya. Kiki mau nanya ini nih. Apa tuh? Mama inget gak dulu. Gimana sih orang tua mama dulu mendidik mama gitu. Dan gimana itu kayak membentuk kayak mama pengennya mendidik anaknya kayak gimana kayak gitu. Pertanyaan sulit, Ki. Misalnya, kan mama kan kalau ngasih Kiki tuh kayak, Ki ngerasa Kiki terlalu dibebasin sih. Walaupun maksudnya Ki strik. Maksudnya Ki gak boleh nonton TV atau apa. Tapi kayak decisions for my life gitu. Mama gak ngatur Ki harus punya ikutan profesi ini itu. Kayak gitu. Sebenarnya bukan orang tua mama sih. Cuman di jamannya mama itu kan banyak banget keterbatasannya ya. Sehingga membentuk percaya diri jadi rendah. Kayak gitu itu sih. Salah satu produk di jaman mama. Gak berani mengungkapkan pendapat. Itu yang kayak gitu sih. Jadi bukan karena orang tua mama aja gitu. Tapi karena di jamannya mama gitu. Itu apalagi di Padang ya. Orang seneng banget mengejek ke orang lain gitu. Mencomoh. Kalau di Padang tuh namanya manci meeh gitu ya. Jadi orang tuh. Apa ya. Kalau. Sangat gampang mencemoh orang lain gitu. Gitu. Terus juga larangan. Ya cukup banyak larangan. Gak boleh ini. Gak boleh itu. Gak boleh itu gitu. Gak boleh. Harus begini. Harus begitu. Harus begitu. Gitu. Pertanya banyak-banyak gak boleh. Sebenarnya mungkin karena gak bisa jawab kali ya. Orang yang ditanya gak bisa jawab. Jadinya dibilang gak boleh pertanya. Itu pertanyaan yang tidak boleh gitu. Gak boleh mempertanyakan sesuatu hal gitu. Yang. Mempertanyakan agama. Itu gak boleh. Mempertanyakan apakah pendapat orang yang lebih tua dari kita itu benar atau salah. Itu gak boleh gitu. Nah. Kalau mama sih ngebiarin Kiki banyak memberikan kebebasan Kiki untuk ambil keputusan sendiri. Mama gak tahu apakah itu benar atau salah. Mama juga gak tahu sih gitu ya. Mama sih berusaha. Mama sama papa berusaha memberikan basic dasar-dasar buat Kiki. Independen gitu. Nah setelah itu ya Kiki. Mama usahakan untuk bisa ngambil keputusan sendiri. Mama paling ngasih pandangan-pandangan. Selalu kan mama kasih tahu. Biasanya mama kasih tahu. Sisi. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada sisi baik, sisi buruknya. Apapun itu. Gitu kan. Nah. Tinggal kita mau memilih yang mana yang akan kita ambil gitu. Itu sih. Itu kalau dulu waktu mama kecil itu gak boleh gitu. Udah ditentukan mau ngapain, mau mau ngapain itu udah ditentukan. Baik kalau ditentukan oleh orang tua ataupun ditentukan oleh masyarakat gitu. Gitu. Misalnya. Misalnya apa ya. Sebenarnya mama agak gimana ya dikit gitu ya. Karena cewek pergi sendiri ke Jakarta, ke Bandung gitu. Hidup sendiri di Bandung itu bukan suatu hal yang acceptable lah. Gitu. Kalau cowok gak apa-apa gitu. Kalau cowok sekolah jauh-jauh gak apa-apa gitu. Kalau cewek sih enggak. Kayak gitu lah gitu. Itu salah satunya. Terus. Ya. Apa ya. Didikan orang tua mama ya. Kayak gini mama gak percaya diri gitu. Misalnya. Mengumumkakan pendapat itu. Gak. Gak terlalu dibolehkan gitu. Apa sih anak kecil gitu. Tahu apa gitu. Itu sih biasanya. Yang paling sering. Kalau di rumah itu. Jadi kalau misalnya ini ya. Kalau cewek itu ya nyediain makan. Nyediain ini aja. Kalau ada tamu ya sediain minum gitu. Bukan orang yang akan diajak ngobrol gitu. Sama tamu atau apa gitu. Enggak. Belakang. Itu. Terus secara culture. Misalnya sih di kelas gitu ya. Kita mau bertanya. Terus pertanyaan kita. Buat orang lain tuh. Kelihatan silly gitu ya. Itu kita diketawain sekelas. Yang itu yang membuat orang. Gak percaya diri untuk bertanya. Gitu. Kalau bertanya-pertanyaannya sulit-sulit. Ya dimarahin gitu. Dibilang bodoh lah. Dibilang apa lah. Nanya kayak gini. Kayak gitulah. Itu biasa. Padahal itu ngeles aja. Mereka sebenarnya males mikir untuk ngejawab. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi satu hal yang mama. Yang mama berasa banget ya. Kalau di Padang itu untuk batuk. Kadang-kadang kan kalau kita batuk tuh ada keluar riaknya gitu. Itu gak berani di depan orang lain. Diketawain. Di ejek gitu. Di ejek gitu. Di cemooh gitu. Sampai segitunya. Gitu. Makanya mama gak mau memperlakukan kiki seperti itu. Gak mau memperlakukan ponakan-ponakan mama seperti itu. Ya kalau memang batuk ya batuk aja. Kalau mau ini ya gak apa-apa. Memang itu secara alami kan. Cuman kalau bisa melakukan hal yang sopan ya lakukanlah yang sopan gitu. Tapi kalau secara natural itu memang kita gak bisa menghindar ya. Gimana kayak batuk kita kan gak bisa menghindar gitu. Batuk yang ada riaknya itu. Itu diiniin banget. Di cemooh banget sih kalau batuk itu. Kalau mama ke kiki sih ya mama juga pernah bilang dulu ya. Kalau ada hal-hal yang mama gak suka diperlakukan waktu mama masih kecil. Mama gak memperlakukan seperti itu ke kiki. Mama usahakan gitu. Gak memperlakukan seperti itu ke kiki. Ke orang-orang di sekitar mama gitu. Karena ya mama sendiri diperlakukan seperti itu kan gak nyaman ya. Jadi ya mama gak memperlakukan seperti itu gitu. Misalnya mencombong orang untuk pertanyaan silly. Pertanyaan yang silly itu ya mungkin kelihatannya silly. Tapi mungkin gak silly juga. Mungkin suatu pertanyaan yang bagus itu. Yang gak kepikiran buat orang lain gitu misalnya gitu. Jadi ya gimana ya. Encourage untuk inilah gitu untuk bertanya. Cuman yang paling sulit yang mama hindar itu adalah overprotective gitu ya. Itu namanya ini ya naturalnya. Mak-mak kayak gitu ya. Ibu-ibu kayak gitu ya. Pengennya memprotect anaknya segimana-gimananya. Supaya anaknya tuh aman atau apa gitu ya. Jadi apa-apa itu maju duluan gitu. Padahal dengan maju duluan itu malah membuat anaknya makin enggak apa-apa ya. Enggak belajar untuk berani untuk bertanggung jawab gitu. Enggak ini gitu. 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 Apa ya? Iya. Iya sih. Dan selain itu juga Ki juga appreciate-nya mama sih. Oh ya Thanksgiving, Ki Ki. Kan ini kemarin Thanksgiving, giving thanks to mom. Soalnya kita tuh kayak open sama segala diskusi. Kayak Ki pertanyaan apapun juga kayak mama ya oke aja gitu. Maksudnya banyak juga temen Ki Ki kayak misalnya ada pertanyaan yang rada tabu misalnya tentang I don't know Filosophical questions atau yang misalnya tentang isu-isu yang tabu di Indonesia misalnya kayak you know homosexuality is still a big issue. Ki nanya misalnya kayak tentang pendapat mama. Dan Ki nanya kayak gitu waktu SMP gitu atau SMA gitu. Dan kalau misalnya Ki Ki anaknya orang lain bisa jadi Ki Ki langsung kayak kamu selama ini kamu ternyata gini. Atau kayak ngapain kamu nanya-nanya itu. Gak boleh kamu ngomongin itu. Kayak gitu. Kan banyak gitu. Gak boleh kamu apa-apa gini. Sedangkan Ki kayak diberi apa ya Gak distrik tapi diarahkan gitu. Gak yang langsung gak boleh gitu. Misalnya ada temen Ki Ki pun dia nonton National Geographic. Terus ada kayak tentang alien-alien gitu. Bukan tentang alien sih. Tentang kayak mister-misteri luar angkasa gitu kan. Terus habis itu ibunya ngelan gila-gila gitu langsung matiin gitu. Katanya gak boleh nonton itu dosa. Kayak gitu. Serem juga. Iya. Jadinya Ki kayak yang Wow Ki bersyukur kalau misalnya Ki Ki punya orang tua yang membolehkan Ki Ki building my curiosity. Tapi Ki Ki gak terlalu terbebaskan. Jadi kayak mengarahkan gitu loh. Tapi gak terbebaskan gimana gitu. Kayak gitu sih. Klasik sih Ki orang tua yang ngelarang anaknya gitu ya. Maksudnya Sebenarnya pengennya memprotek anaknya gitu. Sehingga gak ngebolehin gitu. Tapi buat mama sih menurut mama sih ya ini ya. Mama gak tahu apakah itu yang benar atau enggak. Gak ngerti juga gitu ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik gitu buat Ki Ki. Anak itu gak akan 24 jam sehari, 7 hari, seminggu 365 atau 366 hari setahun berada di dekat orang tuanya. Di dekat kita. Di dekat mama gitu. Anak mama. Jadi karena gak berada di dekat mama setiap saat. Mama kan gak selalu bisa melindungi kalau ada apa-apa kan. Gitu. Supaya yang mama apa ya. Supaya anak mama selalu survive. Mama cuman berusaha mengajarkan anak mama untuk survive gitu. Survive itu gak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Dalam arti ya seperti itu. Misalnya mengerti bahwa kalau nonton sesuatu tuh mana yang tontonan yang layak untuk Ki Ki tonton. mana yang enggak. Atau kalau Ki Ki kurius terhadap sesuatu itu mana yang yang membahayakan mana yang enggak gitu. Jadi kalau kurius itu ya bagus kan. Berarti kan Ki Ki secara pemikiran berkembang. Menurut mama sih ya. Berkembang. Jadi kalau di larang langsung mati gitu ininya pertumbuhan inisiatif. Orang tuh gak bisa berpikir kritis sendiri. betul gitu. Makanya mama gak ngelarang. Boleh mama cerita sedikit tentang Ki Ki waktu kecil? Ya udah oke so. A little bit silly. Ki Ki tuh curious. Pembalut. Ki Ki tau mama pake pembalut setiap bulan. Terus mama pake pembalut tapi mama tetap tetap pee di toilet gitu kan. Ki Ki curious. Kenapa kok mama tetap pee di toilet padahal mama udah pake pembalut gitu. Makanya apa yang Ki Ki lakukan coba? Ki Ki pee di atas pembalut itu. Kenapa kok mama masih pee di toilet? Ternyata setelah Ki Ki pee di pembalut baru tau bahwa itu gak menampung kalau untuk pee gitu. I remember that. Ki kelas Ki SD dan kayak sebenernya udah rada gede tapi tapi belum dapet belum apa. Kayaknya masih kelas 2 apa kelas 3 gitu Ki rasanya emang masih kelas 2 kalau gak salah kelas 2 atau kelas 3 SD berarti Ki Ki masih 6 tahun ya Ki kan SD kelas 2 nya 6 tahun gitu Nah itu pada saat itu ya karena Ki Ki pengen tau mama cuma pulang-pulang kenapa kamar bau pesing gitu Ternyata Ki tidak ngepel dengan baik ya Ki Ki udah did a perfect job Ya ya mama kan pas itu kan nanya loh kok bau pesing ya terus Ki bilang tadi Ki Ki ini ini oh yaudah sekarang udah tau udah yaudah gitu buat apa mama memarahi gitu gak ada buat Ki Ki malah mematikan langsung curiosity nya Ki Ki yang Ki butuhkan untuk berinovasi untuk berkembang itu kan butuh curiosity kalau mama memarahin itu udah langsung mati ininya saat itu jadi mama biarin aja toh gak rugi juga satu pembalut harganya berapa sih kamar bau pesing tinggal dipel aja nanti juga hilang bau pesingnya menurut mama sih gitu banyak hal-hal yang Ki Ki lucu gitu sebenarnya dalam hati mama ketawa cekiki kan tapi ya kalau mama ketawain kan Ki Ki jadi merasa diketawakan gitu jadi mama juga nahan di dalam hati sih ketawa ih Ki Ki lucu banget sih gitu banyak hal-hal lucu yang Ki Ki lakukan tapi karena curiosity Ki Ki aja karena Ki Ki pengen tau gimana sih ya ya mama biarkan aja kalau bisa mama bimbing mau bimbing gitu sama Ki Ki juga pernah mecahin termometer termometer suhu karena Ki pengen tau yang jalan di dalam kok bisa jalan kayak apa sih Ki Ki pengen pegang mama cuman bilang aja lihat-lihat bukan gitu tapi Ki Ki pengen kayak suhunya kan harusnya dipeng-peng gitu ya termometernya Ki giniin gak bisa terus Ki giniin ke tembok soalnya Ki mikir tembok dingin kan kalau dingin termometernya bisa nyuset lagi terus Ki kayak yang kok gak bisa terus yaudah Ki peng-peng jadi kayak apa sih kayak berusaha kayak nurunin itu dulu pake apa sih raksa ya namanya air raksa air raksa gitu terus kayak berusaha di deket tembok gitu biar kena dingin diturun-turunin gak bisa eh kena tembok pecah gitu nah aduh ya buat mama sih pecahnya termometer yaudah gitu berapa sih harga termometer gitu ya ya bukannya karena ini ya karena murah enggak ya tapi gak sebanding lah memarahi anak dengan satu termometer gitu gak sebanding gitu jadi ya udah aja gitu tapi pertanyaan Kiki banyak yang yang bikin mama emes sih dari kecil gitu cuman mama berusaha untuk menjawab aja gitu karena itu karena waktu mama kecil gak bisa bertanya kalau bertanya dimarahin karena pertanyaannya aneh-aneh gitu jadi yaudah gak usah bertanya gitu makanya mama biarkan Kiki bertanya sebisa mungkin mama jawab tapi gak selalu mama bisa jawab kan mama juga terbatas dulu pas Kiki masih kecil Kiki kira kayak wah Kiki bisa nanya apa-apa orang tua Kiki bisa menjawab gitu setengahnya kalau mama enggak ya papa bisa menjawab gitu eh taunya pas udah gede kok gak gak terjawab semua gitu pertanyaan Kiki gitu tapi lama-lama kita lebih ke sedewasa ini masih bertanya juga tapi lebih karena kita bertukar pendapat juga kan kadang gitu ya iya kayak misalnya kayak ada isu apa atau apa gitu kita sama-sama kayak ngomong pendapat kita terus kadang pandangan kita beda gitu dan kadang ada orang tua yang kalau misalnya anaknya tidak sependapat sama dia nganggap anaknya durhaka gitu do you think in that way as well? mama gak tau Siki buat Noah sih menjudge anak durhaka itu aduh itu kasian banget gitu loh kan berarti mendoakan anaknya yang jelek gitu loh sementara doa orang tua kan katanya doa orang tua itu doa yang terbaik gitu kan jadi kalau orang tua mendoakan yang anaknya durhaka mengatakan anaknya durhaka kan seperti mendoakan anaknya durhaka itu kan ngapain gitu loh buat mama sih pandangan berbeda boleh-boleh aja kenapa enggak orang namanya juga namanya juga manusia punya otak yang berbeda pikiran yang berbeda background juga berbeda walaupun satu keluarga ya satu turunan belum tentu sama gitu jadi enggak apa-apa yang penting enggak berantem aja gitu tapi kalau sampai berantem sampai itu itu masalah gitu tapi menurut mama sih pandangan berbeda enggak harus apalagi mungkin tentang agama ya kalau panam berbeda tentang agama berarti anak durhaka gitu ya serem sebenarnya sebenarnya gini sebenarnya buat mama menurut mama sih ya buat orang tua terutama ibu-ibu ya mama-mama lah gitu menurut mama sih apa yang diomongin sama ibu-ibu itu kadang-kadang itu merupakan doa gitu ya yang kita kita yakini di agama kita kan ya berarti apa yang diomongin ibu itu adalah doa jadi menurut mama sih hati-hati aja untuk ngomongin atau ngejudge anak itu bahaya menurut mama sih bahaya misalnya Kiki Kiki bilang men-challenge mama gitu ya dengar pertanyaan gitu terus mamanya langsung men-judge Kiki wah anak enggak bener ini-ini itu doa itu jadi jangan jangan sampai gitu atau anaknya enggak bisa melakukan misalnya ngajarin anak anaknya enggak ngerti-ngerti terus bilang anaknya oh ini enggak ngerti-ngerti bodoh ini jangan gitu itu enggak boleh sama ini juga sih yang yang cukup sering sih ya mama waktu kecil anaknya kan biasa anak kecil itu kan bergerak terus belatak gitu terus dimarahin sama orang tua disuruh diam diam itu sih kasian anaknya sih gitu gitu atau anak dibilang ini bodoh jelek apa gitu ngapain sih ngasih tapi Ki ngerasa kalau misalnya anaknya lebih sering dimarahin malah jadi anaknya kebal sama marahan nah Ki-Ki kan enggak terlalu sering dimarahin sama orang tua jadinya sekali marah tuh rasanya kayak sekalinya kayak dimarahin gitu rasanya kayak gitu jadi Ki kerasa gitu kalau marah gitu mungkin Ki jadi lebih sensitif juga gitu karena itu I don't know tapi rasanya beda gitu jadi lebih bagus sering dimarahin atau lebih bagus gak sering dimarahin ya kalau mau sering marahin silahkan tapi kan kalau mau marahin sering-sering kan energi yang keluar lumayan ya maksudnya gitu Ki dan kadang kayak kalau misalnya kayak sering marahin kayak gitu terus kayak marah-marahin terus enggak enggak nyampe gitu ke kita pesannya tapi kalau misalnya ya kayak marahinnya dengan enggak harusnya meledak atau gimana tapi kayak ada ngerti kan marahin yang ngena gitu kan enggak yang ngomel-ngomel terus kayak gitu itu lebih ngena ngerasa enggak sih ya mama enggak tahu enggak tahu enggak tahu ya tahu sih yang mama juga di keluar mama kan ya mama juga merasa dimarahin gitu apalagi kakak mama ya sering banget dimarahin kayak gitu kalau di jaman mama marahin fisik itu biasa Suki pakai sabuk pakai lidi pakai apa sekarang kan udah enggak jamannya lagi melakukan kayak gitu ya gitu tapi tapi menurut mama masih marahin secara verbal juga enggak kalah ya enggak kalah ngerusaknya dibandingkan secara fisik gitu atau kadang juga ada orang tua yang pasif agresif gitu yang gimana ya kayak bilangnya oh iya nih ini saya yang ini orang tuanya yang gini gitu kayak nyala-nyalahin diri sendiri biar anak merasa guilty gitu dan kadang well itu cukup common sadly gitu iya sih so ya there's a lot to take notes too jadi Ki ngerasa kayak to be parents like itu a huge responsibility jadinya Makanya itu Ki nanya di pertanyaan pertama kenapa mama ingin menjadi orang tua sedangkan ternyata enggak terlalu banyak orang yang memikirkan kayak kenapa saya ingin menjadi orang tua gitu kayak soalnya dulu mungkin dulu orang enggak terlalu kayak slow dan kayak mikirin yang terlalu kayak filosofis semua orang mikirnya lebih practical kayak cek 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 gitu kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang kayak mikirin yang misalnya kayak tentang kesehatan mental atau apa gitu orang lebih banyak mikirin dulu kan mikir kayak ah yaudah telan-telan aja gitu iya gak sih kalau kalau zaman dulu kesehatan mental tuh cuman ini ya apakah bener-bener gila gitu hilang ingatan ataukah ataukah enggak gitu kalau gila bener-bener hilang ingatan berarti itu bener sakit kalau cuman stress atau apa itu enggak terlalu dianggap sih well ya mungkin karena sekarang kita enggak punya kita bisa lebih fokus dengan hal-hal kayak gitu gitu mungkin karena hal-hal yang primernya udah lumayan tercukupi ya untuk kebanyakan orang kalangan ya seenggaknya audience kita terus kita juga kayak gitu jadi ya beda sih namanya beda situasinya dan untuk mungkin untuk generasi yang ki kan millennials yang menjadi orang tua tantangannya beda lagi kalau mama kan dulu tantangannya kayak gitu kalau sekarang anak-anak kita udah native di digital gitu era digital betul betul itu suatu ini sendiri tuh suatu challenge sendiri untuk apa ya untuk membesarkan anak di era digital ini agak-agak serem gitu memprotect jadi benar-benar basic mentality-nya yang paling harus benar-benar kuat kalau enggak sulit ya informasi itu benar-benar terbuka enggak tahu deh sangat mudah terpengaruh kalau mentalnya enggak kuat sangat mudah terpengaruh makanya menguatkan mental itu yang paling utama menurut mama banyak juga sih kayak internet behavior yang mungkin kita harus mungkin nanti akan menjadi pelajaran anak-anak yang lahir-lahirnya sekarang-sekarang ini gitu sama mungkin kalau dulu mama kan ngelarang kiki kayak video games gitu betul tapi kalau anak sekarang dilarang video games dan bahkan generasi kiki semua teman-teman kiki main video games tapi kiki enggak gitu kiki aja yang kayak enggak pernah main PS PS5 keluar gitu semua pada heboh kiki kayak oke aku enggak enggak main video games tapi nanti juga anak-anak ya anak-anak dari yang sekarang juga semuanya udah pada main video games jadi kita enggak bisa ngelarang gitu yang ada mungkin kita bisa mengarahkan aja gitu sama kayak mama dulu mungkin dilarang orang tua gimana tapi mama enggak ngelarang kiki tapi mau bisa mengarahkan aja kayaknya sih gitu ya setiap jaman beda challenge kok berat sih pembicaraan kita katanya tadi mau bicara ringan-ringan aja enggak tahu kalau sama kiki berat ya sorry yaudah next time kita ngegosip aja ya kita ngomongin gosip-gosip artis gitu mungkin ada yang seru wah itu lebih berat lagi mama enggak tahu artis soalnya mama taunya Fitri Tropika karena tinggal di Cimahi dan namanya Fitri yaudah next time kita akan bertemu lagi dengan topik lain lagi enggak tahu nih teman-teman sukanya topik yang kayak gimana nih yang berat-berat gitu enggak tahu sih menurut kiki ini enggak terlalu berat juga mungkin ada berat ya akhirnya yaudah let us know in the comment kasih tahu aja gitu makasih udah nonton sejauh ini out with your saying bye-bye 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 selamat menikmati